Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Emrofiq Aldista Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Indra Giri Hilir Yaw Dan saya adalah mahasiswa semester 5 Dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Bagaimana cara membuat daftar isi dalam Microsoft Word Dan sebelum kita melanjutkan videonya Ada baiknya kita memulai intro dulu Let's go Oke, kalau sudah kita langsung saja memasuki Microsoft Word Nah, kita masuk ke dokumen kosong Lalu kita buat disini daftar isi Kita heading 1 Nah, seperti ini Lalu kita ubah fontnya Kita ubah ukurannya Kita tebalkan hurufnya Lalu kita pindahkan ke tengah Dan warnanya pun kita ubah menjadi hitam Dan jarak spasi kita ubah menjadi 1,5 Oke, seperti ini sudah jadi Heading 1 Lalu kita pindah ke kertas baru Kita membuat kata pengantar Kata pengantar Oke, lakukan hal yang sama Buat heading 1 Buat heading 1 Lalu kita ubah hurufnya Ketebalannya Warna hurufnya Lalu kita pindahkan ke tengah Lalu ini kita buat menjadi heading 1 juga tadi Sudah Terus itu kita buat lagi kertas baru Lalu kita buat bab 1 Itu pendahuluan Lalu kita ubah lagi hurufnya Eh, kita heading dulu ya Kita heading dulu Lalu kita ubah hurufnya Ukurannya Ketebalannya Warnanya Dan kita ubah lagi ke tengah Nah, di bawah bab pendahuluan Itu biasanya ada Latar belakang masalah 1.1 Latar belakang masalah Latar belakang masalah Itu menggunakan Heading 2 Jadi yang heading 1 itu Biasa digunakan untuk judul besar Dan sedangkan Heading 2 digunakan untuk judul kecilnya Seperti ini contohnya Kita ganti lagi ukurannya Warnanya Nah, kalau sudah selesai disini Lalu kita buat lagi Kertas baru Lanjut menjadi Bab pembahasan Bab pembahasan Bab pembahasan Bab 2, sorry 2 Pembahasan Pembahasan Oke, kita heading lagi Hiding 1 Untuk judul besarnya Kita ubah Kita ubah Hurufnya Ukurannya Ketebalannya Dan warna hurufnya Oke, lalu kita pindahkan ke tengah lagi Sudah kita kasih heading 1 juga tadi Lalu di bawah bab pembahasan Lalu di bawah bab pembahasan Itu ada 2 titik 1 Misalnya Profil Imam Bukhari Oke, lalu kita seleksi Nah, kita pakaikan heading 3 Karena di bab 1 tadi Latar belakang masalah Ini menggunakan heading 2 Lalu di bab pembahasan Kita menggunakan heading 3 Oke, lalu kita ubah lagi Seperti tadi 12 ukurannya Warna hitam Oke Nah, sudah menjadi heading 3 Lalu di bawah lagi Biasanya Ada yang namanya Kesimpulan Kita buat kesimpulan Oke Kesimpulan ini Kita letak di heading mana teman-teman Kira-kira Heading 1 ya Kita letak di heading 1 Nah, kita ubah hurufnya Seperti ini Sama caranya Kita cara manual Karena Cara instannya Tidak mau Tidak mau digunakan tadi Jadi kita menggunakan cara manual aja Nah Kesimpulannya Sudah kita letak di heading 1 Lalu selanjutnya Itu biasanya Ada yang namanya Daptar pustaka Daptar pustaka Oke Lalu kita letak lagi dia Di heading 1 Kita ubah hurufnya Kita ubah Apa ya namanya ini ya Ukurannya D B B Oke Kita pindah Nah Apa gunanya heading 1 ini Jadi kegunaan heading 1 ini Kegunaan heading ya maksudnya Kegunaan heading ini memudahkan kita untuk mencari pembahasan yang kita ingin cari misalnya di daftar isi Nah langsung berpindah gitu Jadi kita tidak usah ngescroll ngescroll lagi Mungkin itu salah satu kemudahan dari menggunakan heading ya teman-teman Misalnya kita pindah ke bab 1 Nah Pindah ke pembahasan Nah seperti ini Pindah ke kesimpulan Daftar pustaka Nah jika sudah semua kita menggunakan heading 1 Heading 2 dan heading 3 tadi Lalu kita berpindah lagi ke daftar isi Lalu setelah di daftar isi Kita berpindah ke reference Kita klik table of content Nah lalu kita pilih yang mana untuk menulis daftar isi kita tadi Secara instant Oke yang pertama itu ada Sama aja tipe-tipenya Agak berbeda sedikit aja Coba kita klik yang pertama Nah lalu timbul kata pengantar Bab 1 pendahuluan Latar belakang masalah Blah 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 Secara instant disini ya Ini bisa kita edit Oke Mungkin sampai sini aja dulu pembahasan kita kali ini Mohon maaf jika ada kekurangan kata Dan banyak salah di dalam video ini Karena saya juga masih sedang dalam proses belajar Jika ada masukan dan yang lain-lain Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar Oh iya Buat teman-teman yang belum bergabung Men-subscribe saya Ada baiknya kalian men-subscribe dulu Supaya tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya Terima kasih yang telah menonton Saya ucapkan Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton